Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel youtube saya Pungkisah Sandu Oke pada kesempatan pagi hari ini Yang cuacanya cukup cerah dan Panas ini ya anginnya Tadi kencang pas baru sampai Tapi ini tiba-tiba kalem angin ya Tapi saya gak tau nanti pas terbang itu Anginnya datang lebih besar lagi Atau enggak ya Ini ceritanya saya habis Reparasi ya pesawat yang dari Semarang Orderan atas nama Om Adi ya Sudah berhasil terbang katanya tempat lokasi Lokasinya itu sempit ketika mau landing Nyinggol apa ya Kabel atau pohon terus Nukik gini guys Jadi Bagian landing gear sini Lepas Terus dudukan di dalam ini Dudukan triplex itu Mungkin karena impactnya terlalu Nancepnya terlalu kencang Jadi ambin yang di dalam ini Sempal guys kemarin Ini udah saya ganti baru ya Saya ganti baru dan ini pasang giro juga Karena rencana nanti kan untuk Mungkin kedepannya untuk anaknya juga Untuk terbang sambil belajar ya Makanya lebih hamannya Dipasang giro sekalian Jadi ini sudah saya repair Langsung hari ini Kita tes terbang Sebenarnya besok setelah diantar itu Sudah ready ya sorenya itu Cuma saya ada Gak perluan acara lain Makanya baru bisa saya coba terbang Di hari Sabtu pagi ini ya Ini jam delapanan lebih sedikit Ini mau coba kita terbangkan Dan setting ulang Jadi enaknya pesawat Homemade custom itu kayak gini ya Saya menyediakan jasa layanan service Dan spare part Apabila ada teman-teman Bodi ini ambiar mas Ganti bodi Saya masih utih Oke bisa saya buatkan Oh ini nih mas Depannya bisa Tapi kita lihat dulu kerusakannya Kalau kerusakannya terlalu parah Kita ganti satu geng Atau satu bodi langsung ganti baru Tapi kalau kerusakannya Masih bisa diakali Tidak terlalu parah Kita repair Karena kalau kerusakannya parah Banyak tembelan lem-lem itu Nanti jadi berat Pesawatnya akan gak enak diterbangkan Oke gak perlu panjang lebih lebar Kita langsung saja ya Ini sudah dibawakan remote Dan baterainya Oleh Om Adi ya Kita ambil dulu Baterainya Dan alarm Buster checkernya ini Kita langsung pasangkan ya Oke Alarm saya setting dulu Di 3,6V Wih pesawatnya mundur guys Kena angin Anginnya banter Mungkin kalau saya menggunakan Mikrofon ini akan Kedengeran suara-suara Angin Karena ini tidak ada Peredam noise-nya Biar natural guys Biar alami kelihatan Anginnya Kerekam suara-suaranya Yang lainnya Nah ini dia remote-nya Oke Om Adi Sedikit saya jelaskan ya Untuk tombol giro Tombol giro itu di SWA SWA itu tombolnya Bagian kiri atas Tapi ini sudah saya bikin On Om Biasanya tombol ke bawah Ini kan baru on Ke bawah ini baru on Tapi ini di atas Sudah on Jadi biar tidak Kelupakan ya Jadi Terbang ini langsung Masuk mode giro Tapi jangan khawatir Om Ini mode giro nya itu Bisa acro Bisa acro juga ya Jadi jenangan Mau terbang aerobatik Masih bisa Walaupun ini sudah Menggunakan giro ya Jadi giro nya ini Kalau di drone Mungkin mode horizon Dia bisa acro Tapi masih stabil Masih ada stabilis nya Oke langsung saja Kita pasang baterai nya ya Ini seperti maiden Pesawat Yang baru jadi Kemarin saya juga Ada orderan Dari Mr. Magnus Untuk body ya Terus ada Mau custom pesawat Oke untuk segi Seperti ini ya Mentok di velcro depan Kalau sudah Nyalakan dulu remote nya Baru Konekkan baterai Jadi jangan Sering terbalik ya Remote dulu Baru baterai Terus kita Konekkan Tunggu sampai Kalibrasi selesai Nah sudah Terkalibrasi Kita tunggu dulu lah Gironya sudah Konek Ini giro sudah On ya Kalau di belokkan Ke kiri Itu yang kanan naik Nah yang kanan Sini ya Itu naik Terus kalau Diturunkan Elevator nya naik Terus pesawat Kalau naik Dia turun Radar nya Kalau digeser ke kiri Dia ke kanan Dan sebaliknya Ini sudah Modenya Gironya nyala om Tak bikin langsung Nyala Kalau ini tak ke bawah kan Gironya mati Nah ini Tidak gerak Kalau saya rekomendasi Langsung mode giro Saja om Kalau sudah Saya setting Di mode giro Oke kita Cegas ya Oke Masih mantep jiwa ya Ini Langsung saja Kita Take off kan lagi Maiden kedua ini Bismillahirrahmanirrahim Persiapan take off ya Semudah itu ya Pesawat ini Take off Jadi kalau pesawat pakai giro Kalau tidak kita naikkan Dia lurus Ya lurus Jadi harus Dinaikkan secara manual Kita cek dulu Terbang di atas Kurang apa Kurang apa Oh masih terlalu turun Oke Elevator nya kurang naik Seperti yang kemarin Lupa saya trim up Kurang dikit Terlalu naik Kita Geser ke sini Kalau pakai giro Naiknya kayak gini guys Habis di belokin Dia langsung lurus lagi Ini udah Udah enak ini om Adi Jadi kayak gini Teman-teman Ini kan tak single sticknya Belok kiri Tak lepas Dia lurus lagi pesawatnya Karena pakai giro Nah enaknya kayak gitu ya Nah mantep sekali Oke kita coba terbang Lupa sini Mangin ini gede banget Arah Sana ya Oke kita bawa ke sini Ini anginnya gede loh guys Loh pesawatnya masih Anteng-anteng aja Lurus terus ya Enggak naik turun Wah Sudah pohon Kita belok ke kiri Jadi ini masih Bisa lincah loh Bisa lincah Walaupun ini mode Hero ya Hero nya itu Hero Seperti horizon Namanya Kalau mungkin di Drone Drone kan ada angle Acromode Sama horizon ya Jadi kalau tak lepas Ini pesawatnya Seluruh Seluruh terus Coba kita naik lagi Agak tinggi Anginnya juga Lumayan Sedang Agak-agak besar ini Jadi Kalau Hero seperti ini ya Itu biasanya request ya Teman-teman Jadi Di harga RTF itu Belum ada Hero nya Tapi kalau Ada yang Pengen request Hero Bisa Tanpa Hero juga bisa Nah ini Ini guys Pesawatnya Mabur Dwi kan Wanteng ya Ngerti Dwi kan Barangnya Itu dia Terbang Lurus terus Sinyal Masih aman Di ketinggian segitu Jadi kalau Hanya sekedar Menikmati pesawatnya Terbang Pasang giro Sambil buat belajar Enak ini Buat nyantai-nyantai Di sore hari Karena pesawatnya Juga irit Baterainya ya Ini kalau Cuma suruh terbang Kampul-kampul Kayak gini Bisa lama banget Ini pesawatnya Nah itu sudah Auto Seperti auto Tune Jadi sudah auto Menyetabilkan Ketika ada angin Dia sudah Nah itu gerak-gerak Sendiri Tapi dia Berusaha level ya Wow Lama-lama Kesana-kesana Naik guys Oke kita arahkan Kesini Gak usah jauh-jauh Ini kira-kira Ketinggian 50-60 meter Kira-kira ya Karena Biasanya Saya terbang Drone Ngeceknya kan Pakai drone Karena ada GPS nya Jadi kita bisa Tahu Ketinggiannya Berapa Nah kalau ini Mungkin sudah 40 meter Ini saya kurangi Trotol Di 40% Untuk teman-teman Yang mau order pesawat Seperti ini Bisa hubungi Nomor WA Mas Mas Aku cuma tanya Tanya mas Tidak apa-apa Jadi gak harus beli Tanya boleh Budgetnya ada Misalkan 800 ribu Mas Dapat apa aja Ya nanti Bisa dibicarakan Melalui WA Jadi misalkan Jadi misalkan Ada teman-teman Yang mau nyicil Baru ada Segini Sedapatnya Dulu aja Mas Boleh ya Gak harus langsung Pakai RTF Jadi Hobi ini Sangat merakyat Kalian Mau beli pesawat T saja Boleh Pesawat Peservo Boleh Pesawat Peservo Dan ISC Motor Baling-baling Boleh Mau RTF RTF itu Sudah ready To fly Seperti ini Juga Bisa banget Jadi Untuk Penerbangan Atau Pesawat yang Diuji coba Seperti ini Ini khusus Paket RTF Jadi Kalau RTF Tanpa Di request Pun Saya terbangkan Itu memang Pedoman dari Saya Dari dulu Ketika ada Pesawat RTF Itu Wajib Saya terbangkan Biar Teman-teman Yang membeli Pesawat Itu Bisa tahu Oh ini Pesawat Sudah Berhasil Terbang Terbangnya Sudah Teruji Jadi Saya Gak Mau Langsung Jual Kirim Untuk Memastikan Pesawat Ini Benar-benar Tidak Ada Kendala Servo Aman ISC Aman Dinamo Aman Takutnya Kalau Gak Saya Tes Tiba-tiba Dites Di sana Mas Ini Saya Gak Bisa Gerak Mas Kayaknya Servo Ini Rusak Takutnya Seperti Itu Mas Ini ISC Gak Bisa Mas Kayak Kebakar Ini Mas Makanya Sebelum Terjadi Hal-hal Serupa Seperti Itu Saya Tes Terbang Seperti Ini Untuk Paket RTF Kalau Paket Nggak RTF Tapi Ada Servo Atau Ada Dinamo Tetap Saya Uji Coba Secara Manual Tapi Tidak Diterbangkan Jadi Saya Motor Bisa Berputar Juga Dan ISC Normal Itu Kalau Sudah Normal Baru Kita Packaging Langsung Kita Kirim Pesat Wanteng Jadi Om Mahdi Tidak Perlu Khawatir Kalau Angin Gede Ya Btw Om Mahdi Sebenarnya Sudah Senior Jadi Beliau Sudah Main Pesat Itu Sejak Tahun Berapa Saya Lupa 1990 Berapa Lupa Saya Pokoknya Sudah Pemain Senior Yang Ada Di Semarang Mungkin Yang Dulunya Itu Di Marinabay Itu Ya Mungkin Lokasi Penerbangan Dan Nama Komunitasnya Yang Di Semarang Itu Tapi Sudah Lama Katanya Tidak Terbang Dan Ini Mau Terbang Lagi Nanti Sama Untuk Anaknya Juga Mau Diajarin Terbang Mungkin Ya Guys Untuk Teman-teman Yang Punya Anak-anak Yang Hobinya Cuma Main Gadget Jadi Pengen Beralih Yang Lain Yang Positif Bisa Nanti Saya Bantu Untuk Membuatkan Pesawat Seperti Ini Dan Dan Khususnya Mungkin Kalau Untuk Anak-anak Itu Ada Dua Tipikal Ada Yang Pakai Giro Dan Ada Yang Tidak Tergantung Spontanitasnya Anak-anak Ya Kan Beda-beda Ada Yang Langsung Manual Bisa Bisa Ada Yang Perlu Bantuan Giro Jadi Kalau Itu Masing-masing Tergantung Budget Juga Kalau Ada Budget Mau Pasang Giro Kasih Giro Kalau Manual Sudah Bisa Atau Budget Nge-press Ya Gak Usah Pakai Giro Juga Bisa Karena Sebenarnya Sudah Hanteng Juga Pesawat Cuman Bedanya Kalau Manual Ada Angin Gini Kan Tangan Kita Memang Jempol Harus Mengendalikan Tapi Kalau Pakai Giro Ada Angin Seperti Ini Kita Lepas Pesawat Udah Auto Lurus Karena Sudah Dibantu Gironya Itu Untuk Menyetabilkan Pesawat Jadi Sudah Auto Stabil Seperti Ini Itu Mau Ada Angin Apa Di Depan Dia Tetap Stabil Karena Sudah Giro Tapi Kalau Manual Pesawat Angin Tidak Terlalu Besar Itu Sudah Stabil Cuman Kalau Ada Angin Kita Perlu Koreksi Lagi Untuk Pesat Biar Tidak Terlalu Miring Kesana Kesini Ini Saya Terbang Seja Cuman 50% Dengan Angin Sebesar Ini Ini Kalau Pesawat Sudah Berat Kit Berat Dia Tidak Bakal Bisa Terbang Dengan Speed Yang Sangat Pelan Seperti Ini Karena Akan Terjadi Setal Jadi Kuncinya Pesat Bisa Terbang Slow Itu Memang Satu Diberat Kedua Komposisi Pesat Sudah Pas Antara Air Voil Sayap Depan Panjang Bodi Dengan Sayap Sudah Pas Itu Pasti Akan Pesat Enak Tapi Kalau Pesat Dengan Ukuran Segini Berat Kit Misalkan Contoh Ini Satu Kilo Berat Kit Saja Belum Ada Baterai Masih Tambah Baterai Yang Tidak Bisa Terbang Terbang Sekampul Kampul Ini Ini Saja Tak Kurangin Gas Masih Bisa Ini Tak Kurangin 40% Nah Ini Teman Teman Bisa Lihat Disini Setik Ini 50% Separuh Disana Ini 40% Di bawah Ini Tuh Pesat 40% Masih Bisa Terbang Seperti Mantap Pesawatnya Sangat Ngambang Sekali Jadi Kalau Teman Teman Ada Perlombaan Pesat Aeromodeling Endurance Ini Bisa Dikutkan Kan Ada Yang Bebas Ya Bebas Itu Pesawatnya Bebas Yang Penting Aturan Spek Biasanya Acuan Utamanya Di Spek Kalau Cuman Lomba Lomba Biasa Itu Ya Tapi Kalau Lombanya Sudah Seperti PON Atau PORPROF Kayak Gitu Pesatnya Harus Sesuai Kategori Lombanya Sudah Sesuai Ketentuan Nasional Itu Ya Tapi Kalau Lomba Lokalan Lomba Biasa Apa Fan-fanan Itu Pesatnya Biasanya Bebas Mau Pakai Aerobatik Boleh Mau Pakai Pesawat Jenis Engine Juga Boleh Kalau Bisa Lama Ya Kalau Kalau Dulu Saya Karena Mungkin Baterainya Nge-press Di Kendal Tapi Sudah Lama Ya Tahun Berapa Itu Saya Lomba Cuma Ikut Dua Kalau Tau Gitu Ini Pesat Trainer Tak Buat Ikut Lomba Itu Endurance Terbang Lama-lama Karena Rekor Saya Menggunakan Lipo Tapi Terbangnya Syaratnya Harus Tingginya Minimal Segini Kalau Bisa Lebih Tinggi Lagi Antara 60 Sampai 70 Meter Itu Bisa Flag Tempnya Pakai Lipo 3 Sel Pernah Tembus 45 Menit 3 Sel Terus Kalau Saya Menggunakan Baterai Leon 3 Sel Itu Bisa 1 Jam Kalau Leon Yang 4 Sel Itu Bisa 1 Jam Tegangannya Dulu Masih Perselnya 3 3,40 Kalau Di Baterai Leon 3,40 Itu Masih Banyak Kan Bukan Lipo Kalau Lipo Itu Batas Standarnya 3,6 Udah Lending Ya Udah Prepar Lending Kalau Bisa Jangan Sampai Dibuah 36 Itu Nanti Lipo Sudah Ngedrop Dan Bikin Cepet Rusak Sel Baterainya Tapi Kalau Leon Dia 3 Volt Mau Baru Mau TW Lending Tidak Apa Karena 2,9 Masih Aman Di Drone Drone Itu Menggunakan 4 Motor Dinamo Jadi Lebih Boros Dibandingkan Pesawat Itu Saja Saya Pernah Landing Di 2,85 Dan 2,9 Volt Dengan Estimasi Penerbangan Mengangkat Kamera Y-Camp Itu Bisa 25 Menit Sampai 28 Menit Posisi Terbang Keliling Terus Jadi Tidak Hover Di Tempat Sambil Muter Sedangkan Di Pesawat Pesawat Ini Hanya Single Motor Satu Motor Apabila Gasnya Konstan Seperti Ini Tidak Disendal Gasnya Tidak Disentak Dia Akan Irit Baterainya Tidak Akan Boros Karena Arus Yang Keluar Itu Stabil Seperti Halnya Motor Kalau Kita Pake Motor Digeber Terus Dinul Kan Gasnya Geber Lagi Bensinya Netes Netes Kesedot Di Karburasinya Akan Lebih Boros Tapi Kalau Kita Trotel Motornya Misalkan Main Disepit 60 Kilometer Perjam Stabil Disitu Bensin Akan Irit Seperti Itu Contohnya Jadi Kalau Di Pesawat Ini Dulu Saya Tes Satu Jam 3,4 Volt Karena Kebentur Sudah Mahrib Jadi Saya Landing Kalau Itu Coba Masih Agak Siangan Atau Tidak Terlalu Sore Itu Saya Maksimalkan Satu Jam Lebih Cuman Biasanya Kalau Tes Endure Itu Bikin Pegel Seher Pegel Mas Kameramannya Juga Pegel Kayak Gini Pegang Kamera Lama Ini Tapi Karena Mas Dimas Sudah Terbiasa Terbiasa Megang Kamera Setiap Hari Ngonten Jadi Udah Udah Biasa Ya Mas Tapi Kalau Baru Awal Tetap Rasanya Pegel Kadang Orang Itu Mau Nyuting Baru Lima Menit Sekerosok Udah aja ya Udah lama Lima Menit Padahal Kalau kita Yang udah Terbiasa Di Aero Modeling Nyuting Nyuting Kayak Gini Wah Lima Menit Kesedeloan Jadi Jadi Kalau Hal Hal Seperti Itu Tergantung Dari Kebiasaan Kalau Kita Sudah Terbiasa Ya Biasa Kalau Baru Pertama Nyuting Langsung Terbang 40 Menit Tetap Perasaan Begel Aneh Begel Tapi Kalau Kita Sudah Terbiasa Pegang HP Kayak Saya Sudah Terbiasa Terbang Endurian Lama Lama Biasa Pegel Itu Pegel Normal Karena Memang Kita Lihat Di atas Cengeng Tapi Setelah Itu Sudah Normal Kembali Tidak Sampai Berlama Lama Ini Berapa Menit Mas Dimas 19 Menit Lama Sekali Pokoknya Ini Kita Fokus Endurian Aja Untuk Video Om Adi Ini Ini Manual Ini Tak Giro Ini Tombolnya Tak Matikan Ternyata Manual Masih Ampeng Itu Mas Besar Itu Manual Tanpa Giro Ternyata Pesawat Ini Giro Nyala Nah Beda Ini Karena Di Atas Itu Kan Angin Lebih Kalem Coba Kalau Di Bawah Beda Hasilnya Jadi Sebenarnya Pesawat Ini Sudah Enak Kalau Ditambah Giro Tambah Nyenang Bange Coba Manual Ata Tidak Tidak Nyenang Vi Air Ini Manual Agak Naik Naik Yaitu Karena Dia Kena Angin Biasanya Pesawat Dengan Sayap Jenis Flat Bottom itu kalau kena angin pasti dia naik liftnya kan kerasa nah ini belok sendiri, ini masih manual masih manual ini saya lepas remote pesawatnya muter-muter dulu guys saya giro lagi ya, di giro sudah auto ya auto stabil ini cocoknya seperti pesawat patroli ya kayak gini muter-muter dikasih kamera FVV, enak banget ini ini posisi terbang nyampeng ya, harusnya crosswind tapi pesawatnya juga panggah oke-oke saja oke, saya mau putar ke sini, ini crosswind kalau arah ke sini karena anginnya membelakangi kita ya, ke arah utara nah ini crosswind guys tapi pesawatnya masih terbang dengan santui ini nanti kalau anginnya besar saya akan landingnya lawan angin ya tapi kalau anginnya tidak terlalu besar saya landingnya dari ujung kiri ujung timur sana ya ini nanti kalau memungkinkan landingnya seperti ini tapi kalau tidak ya dari dari ujung belakang ujung gintara ke selatan kita coba lagi ya terbang keadaan crosswind ohoho enak banget tuh maburan nyedak-nyedai pohon pisang guys ya di sana anginnya lebih kenceng itu kelihatan bendera ini ini pesawatnya tak bikin naik perlahan biasanya saya rata-rata flag time-nya 25 menit ya kalau ketinggiannya tak campur-campur kadang tinggi kadang rendah seperti ini tapi nanti kita lihat flag time-nya dapat berapa menit jadi flag time lama enggaknya itu bergantung skill pilote ya guys kalau saya kan pengen cepat naik tinggi ya arahnya ngadep arah angin cuma terbang nyamping kayak gini ke timur ke barat sambil pesawatnya naik perlahan karena kalau ngelawan angin sudah kebantu angin dia akan naik-naik guys sambil di up sedikit saja kalau pesawatnya ada giro seperti ini nah itu kelihatan naik-naik itu ke dorong-dorong angin naik berapa menit mas jimas 24 menit mas 24 menit harusnya nanti ini melebih gimana 25 sekarang harusnya ini nanti melebih 25 karena kepotong opening nanti berapa openingnya 5 menit wow peningnya 5 menit deh tadi berarti kita harus 30 menit ya mas ya kalau pesawatnya terlihat terbangnya 25 berarti kita harus 35 menit eh 35 menit 30 menit ya mas kita terbang tinggi wey untuk mencari endurannya cari di atas kan enggak ada angin tapi ini belum ada thermal guys karena masih jam segini nanti mungkin kalau mataharinya sudah agak ke sana jam-jam sepuluhan panas anginnya lebih sedikit biasanya cepat dapat thermal itu ah tak sambil ngedudak ya guys nonton pesawat ini jadi enggak kursi sambil nyemil-nyemil nonton pesawat ini terbang sendiri ini guys wena nah ini sudah naik sendiri tambah munggah guys disana ada wuhh tambah dua ya dim disana seperti ada haliran thermal tapi sebenarnya bukan thermal itu angin guys wuhh tambah dur guys mungkin 60 meter ini kayak gini loh ini kalau tingginya segini gak sih saya enggak main 50% kalau enggak main 50% pesawatnya munggah terus saya medok-medok ini aku cuma main di 40% loh guys ini pesawatnya udah sampai segitu tinggi nih ini tak turunkan lagi guys biar enggak naik terus wah naik-naik terus cengenggulu nih guys enggak kelihatan nanti pesawatnya ini udah tinggi banget ini loh tambah naik lagi yang penting kita terbang enggak melebih 120 meter ya karena ada regulasinya wuhh tinggi banget ini ini mungkin 70 meter kalau ini tak longi we guys gak sih tak longi ngambang banget ini dim gasnya cuma main 35% ya ya pesawatnya tingginya segitu kambang banget ya ganteng banget nah ini sudah mulai turun ya karena gasnya tak kurangi-kurangi terus biar enggak terlalu naik kita harus bisa 30 menit guys biar flag time-nya pesawat ini paling tidak 25 menit ini ini akan menjadi sebuah challenge ini berapa menit mas dimas 28 menit ayolah guys kurang 2 menit lagi pasti kita bisa tapi syaratnya harus terbang tinggi ini pesawatnya malah turun kita naikkan lagi aja kalian nanti kalau aku ngegasnya terlalu tinggi ini flag time-nya akan turun guys oke kita merangkak naik semoga laram tidak berbunyi gas ini wis wis deg-degan nak ini detik-detik kita cari udara yang enak lagi disana yang lebih anteng anginnya biar pesawatnya mampu naik-naik lagi perlahan-lahan namun pasti pesawat mulai naik lagi tipis-tipis ya waduh sudah bunyi lagi dirasa nih berapa menit mas 29 menit mas oh bisa bisa ini saya muter landing masih bisa ntar guys ada orang kita landing ini dari mana ya mas ini soalnya anginnya anteng banget ada pak denya lewat dari sana ini harusnya landing pas di 30 menit nanti harus hati ada orang lewat ini kita landing dari sini oke aman karena lokasinya seperti ini ya kayaknya waktu ini tengah jalan berapa menit mas berapa menit mas ternyata ternyata ngepas ya mas 30 menit pas cintuh tanah 30 menit tak cabutnya dulu ya lah rame guys sebenarnya tadi kalau aku terbangnya tidak menurunkan ketinggian pas di terakhir 70 atau 80 meter itu dia bakalan tembus lebih daripada 30 menit cuman tadikan ke sana terus ketinggiannya tak kurangi gasnya tak turunkan terus terus ini tadi kan kita enggak apa nama cabut dulu guys kita kan enggak fokus terbangin durian karena tadi nyeting-nyeting di bawah terbang lopas jadi flag time-nya itu pengaruh naik turun ya tapi kalau kita terbangnya fokus eduran di atas terus kita enggak turun itu bisa 40 aku yakin bisa dengan baterai 3 cell ini tapi ya itu syaratnya memang terbangnya harus tinggi kayak gitu guys memang menjaga di ketinggian kayak gitu ya kadang pegel-pegel gulunya pegel guys kan kita enggak enggak gini makanya saya pakai kacamata biar enak aman dan safety tadi aku mau landingnya lepas dari sana lah ada mbak-mbak lagi lewat guys jadi aku enggak mungkin cancel landing karena kalau alarm sudah berbunyi waktunya itu harus landing jadi kesempatan tidak akan datang dua kali akhirnya saya tetap landing dari sana agak lebih sana disana tadi di tengah ada buah itu segini guys kesenggol tapi aman tacak aman rodanya aman nah masih pengkau ya just got us terima kasih om adi atas kepercayaannya ini sudah diservis request tambah giro sudah dikasih giro pesatnya udah enak banget ya untuk teman-teman yang mau order saya ingatkan lagi untuk nomor saya yang bisa dihubungi 089 647 4650 11 tanya-tanya dulu tidak apa-apa karena kadang di kolom komentar itu saya tidak setiap hari setai ngecek-ngecek karena keseharian saya kan bikin pesawat seperti ini riset-riset pesawat seperti ini jadi tidak selalu setai di video atau di komentar youtube fokusnya kan setiap hari bikin pesawat konten seperti itu kalau saya pas buka kebaca pasti langsung saya balas kalau tidak ya mohon maaf ya jadi untuk respon cepatnya silakan WA mungkin itu saja ya terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah selalu menyimak di video ini sudah selalu hadir dan absen saya doakan kalian sehat selalu sukses selalu sesuai pekerjaan dan usahanya masing-masing mungkin itu saja terima kasih apabila ada salah kata dari saya dalam menyampaikan video pada kesempatan pagi hari ini entah yang saya sengaja ataupun tidak saya mohon maaf sebesar-besarnya cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih